Menurut Karen Armstrong, perebutan Tuhan itu terjadi selama 4.000 tahun. Jadi dapat dibayangkan itu kan perebutan Tuhan itu. Karena dari tahun 3510 Maseh sampai tahun 500 Maseh, yaitu sampai kehadiran Nabi Muhammad. Jadi itu Tuhan ini, dikalahkan ini, dikalahkan ini. Sebenarnya tidak ada pencarian dalam arti konkret, tidak ada. Yang kalau tahu ada orang mencari Tuhan itu para filsuf. Bagaimana Nusantara kuno itu mengidentifikasi Tuhan itu seperti apa? Ya begini Mas ya, kalau kita melihat sejarah Arab secara keseluruhan, itu memang bangsa-bangsa dari masa Sumeria kuno, Sumeria kuno, Akadiyah, Mesopotamian, itu memang bangsa-bangsa yang untuk bisa membackup komunitasnya, itu memerlukan naungan yang namanya Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya menurut Karen Armstrong, perebutan Tuhan itu terjadi selama 4.000 tahun. Nah jadi dapat dibayangkan itu kan perebutan Tuhan itu. Karena dari tahun 3510 Maseh sampai tahun 500 Maseh, yaitu sampai kehadiran Nabi Muhammad. Jadi itu Tuhan ini, dikalahkan ini, dikalahkan ini. Sebenarnya tidak ada pencarian dalam arti konkret, tidak ada. Yang kalau tahu ada orang mencari Tuhan itu para filsuf. Apakah orang-orang yang memang mencari Tuhan itu identik dengan orang itu punya pemikiran yang lebih luas? Ya, jadi sekali lagi, yang mencari Tuhan itu para filsuf. Jadi kalau bangsa Arab itu sendiri, sebenarnya memang Tuhan itu dianggap sebagai tokoh yang melindungi komunitas. Itu sebabnya ada tulisan Karl May tentang bukunya tentang ziarah ke Mekah. Padahal ini orang Jerman kan Karl May itu kan, di situ mencantumkan dalam perjalanannya di gurun Arab Saudi itu terjadi dua kelompok suku yang sedang berperang. Ketika mereka itu sedang berperang, itu selama-sama menyebutkan yang dipilih oleh Tuhan untuk menang itu siapa. Walaupun ini sama-sama menyebut Allah. Tapi siapa yang dikasihi Allah? Sehingga ketika melihat perang itu berkepanjangan katanya, kedua suku yang sedang berperang itu sama-sama masih dalam lindungan Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang diperbutkan itu bukan harta saja ya? Tuhan juga diperbutkan. Tuhan juga diperbutkan. Nah, makanya ada kisah penjaraan Tuhan oleh Ibrahim. Dan itu sebenarnya dirintis oleh orang Yahudi. Nah, makanya kan sebenarnya Ibrahim itu menjadi bapak agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena semuanya ini ketika-tikanya menjadikan beliau, Ibrahim alaih salam itu sebagai induk dari ketika agama itu. Nah, jadi itu. Tetapi, sekarang misalnya, setelah orang membaca tulisannya Zakaria Sejin, misalnya tentang kronologi ada bangsa alien yang turun ke bumi, ya ternyata itu semua buatan orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi untuk menjadi hero-nya bagi itu. Nah, agama berikutnya ya tentu harus mempertahankan itu. Sebab sebuah agama kalau meruntuhkan hero yang ada sebelumnya, dia tidak akan survive. Atau jangan-jangan, Pak Kosim, bahwa Tuhan itu hanya sebagai dalil untuk mereka mendapatkan kekuasaan itu. Iya, itu tadi untuk perlindungan itu. Karena orang yang jenderung kan perlu Tuhan itu, itu dimanfaatkan di politisi. Betul. Nah, sedangkan di Nusantara pada mulanya, pada mulanya, ya kan, seperti yang lalu sudah saya sampaikan, kita tidak mengenal konsep Tuhan seperti di Timur Tengah. Betul. Itu-itu. Iya. Makanya kita ini tidak punya personal name untuk Tuhan. Ada kelompok yang menyebut yang Tunggal saja. Ada kelompok yang menyebut yang Widi. Ada kelompok yang menyebut yang Manon. Yang Manon itu yang Maha Tahu. Yang Widi berarti yang Maha Kuasa. Ada kelompok yang menyebut yang Akarya Jagat, yang menciptakan alam semesta. Nah, jadi tidak ada personal name-nya. Iya, iya. Jadi di situ. Lebih universal, ya? Lebih universal. Jadi lebih mengutamakan, apa ya? Kayak... Laku. Iya. Kesatuan, ya? Jadi orang-orang Nusantara itu, percaya bahwa, kalau dia melakukan kebaikan, ya itulah yang merupakan ketetapan dari semesta alam atau Tuhan itu. Berarti mereka sendiri adalah memang orang yang berkesadaran, itulah orang yang bertuhan, ya? Berkesadaran. Betul, betul. Itu. Nah, di dalam memandang kesadaran terhadap orang lain, orang kita tidak mengusik. Misalnya begini, ya. Misalnya. Nanti jangan dianggap cara berpikir kita, nanti bisa salah. Betul. Saya ketika masih kecil, ya, sebelum peristiwa lagi 30S, itu ada pohon besar, ya, di pinggir telaga. Dan pohon-pohon besar ini selalu setiap hari Jumat pagi, itu diberi sesajen. Pohonnya di, apa ini, selimuti dengan kain putih bersih. Nah, kalau mereka ditanya, apakah di situ ada Tuhan? Mereka selalu jawab. Bukan begitu, nak. Ini ada yang bau reksa. Jadi pohon ini artinya ada yang menjaga. Bau reksa itu kan bahasa Jawa. Ada yang menjaga. Supaya tidak marah-marah, gitu kan. Yang menjaga itu, maka diberi sesajen. Sesajen itu kan dari kata saji. Saji dari kata aji. Sesuatu yang bernilai. Ya, jadi di situ. Nah, kalau dilihat konsep, ya itu konsep ketuhanan. Cuma tidak memper, memper, apa itu, personifikasi Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak akan mengatakan penyembah pohonan, itu tidak. Nah, setelah G30S, karena yang berkembang itu adalah orang-orang Islam, itu pohon di tebangi. Akhirnya telaganya itu sat. Kering. Nah, ini artinya kita tidak mengerti kearifan lokal. Mungkin dulu sulit menjelaskan kepada anak cucunya. Ya, ini kalau di tebang itu bisa, apa, kering itu sulit menjelaskan gitu. Jadi, kita ini patut bersyukur ya, artinya pemahaman ketuhanan di, apa ya, di orang-orang Nusantara kuno itu kayaknya lebih luas. Baiz. Betul. Ya, sesuai dengan kondisi. Betul. Jadi tidak pernah mempersoalkan nama Tuhan, siapa yang disembah, itu tidak. Tapi harus dijaga, itu jangan diusik loh. Keanekaragaman. Keanekaragaman. Saling mendukung gitu ya. Saling mendukung. Jangan dikencingi loh, itu. Ya, ya, ya. Paham, paham. Jadi dulu itu ditakuti-takuti jadinya, karena kan tidak ada yang bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan. Dan memang tidak bisa dijelaskan ya, Pak. Ya, dan tidak bisa dijelaskan. Jadi, begitu orang dikatakan nanti kalau kamu ngencingi itu, maka alat kelaminmu bisa. Apa itu? Rusak. Meleduk. Ya, nah itu kan akhirnya, padahal tujuannya supaya tidak air kencing itu merusak. Genggeng. Ya, dekat dengan tempat orang minum. Dan saya melihat bahwa orang-orang dulu kita itu menggambarkan Tuhan itu penuh kebijakan. Keharmonisan. Betul. Beda bukan Tuhan yang menghukum. Ya, ya. Seperti itu. Nah, di kemudian hari, itu kan proses juga. Ya, di kemudian hari, itu menyebut Tuhan itu berproses. Ya, jadi keadaannya itu. Pertama-tama itu disebut sebagai yang Dharma. Dharma itu artinya kebajikan. Betul. Artinya di alam ini sebenarnya ada yang mengatur kebajikan itu. Nah, namanya Mbu kan gitu kan. Iya, iya. Tapi ada. Ya. Nah, dalam perjalanannya, karena orang itu tidak melihat sosoknya, maka itu disebut Taya. Taya itu bahasa Jawa, artinya kosong. Iya, iya. Maka disebut yang Taya, ya. Istilahnya yang kosong. Jadi, tidak kelihatan ada, tapi faktanya itu ada. Kosong, tapi isi, gitu ya. Kosong, tapi isi. Isi, tapi kosong. Jadi, orang Nusantara kita sudah paham itu. Sangat. Sangat paham itu. Jangan-jangan, apa ya, pemahaman tentang Tuhan itu kan menunjukkan ke, apa ya, peradaban yang lebih maju. Betul. Dan lagi, Mas, ya. Dalam proses sejarah itu kan harus dilihat dari buku. Iya. Buku-buku yang ditulis itu, misalnya seracentini saja, menyebut Allah itu ya kayak pelit sekali. Artinya lebih banyak menyebut yang sukma, yang widi, yang manon, yang apa ini. Tunggal. Pokoknya istilahnya itu kata Allah itu jarang sekali disebut. Dalam sekian ratus halaman. Mungkin baru satu. Oke. Masya Allah. Jadi, seperti itu. Ya. Kamus, ya. Sampai dengan kamus yang ditulis tahun 1935, itu tulisannya WS Purwadar Minta, ya. Itu baru disantumkan Allah dengan penjelasan Tuhannya pengikut Muhammad. Tuhannya pengikut Muhammad. Didefinisikannya seperti itu, ya? Iya. Iya, iya, iya. Tidak apa ini tidak biasa, tidak common, gitu loh. Betul, betul. Kalau kamu saja sampai nulis seperti itu. Iya, iya, iya. Islam misalnya, ditulis. Ya. Agama yang dibawah Muhammad. Bingung ya. Jadi seperti itu. Sudah disegmentasikan seperti itu. Sudah diseperti itu. Oleh penulis kamus. Iya, iya, iya. Allah itu kan cuma sebutan untuk Tuhan bagi orang Islam. Jadi bukan Tuhannya loh, ya. Ini kan ditulis Allah adalah Tuhannya orang yang mengikuti Muhammad. Bukan orang Islam loh. Orang yang mengikuti Muhammad. Dapat dibayangkan itu, ya. Jadi proses itu memang cepat. Perubahan-perubahan itu. Karena ini dibawa politik, kan. Iya, ada politik. Politik itu 10 tahun saja bisa mengubah situasi yang kemarinnya nggak ada, jadi ada. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan yang dipolitisi, ya. Iya, yang dipolitisi. Masya Allah. Baik-baik. Makasih jelas banget, Pak Kosim. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tolong dijelaskan tentang apa itu pranawa dan apa, pranawa, permana dalam kehidupan. Oh, iya. Jadi begini, Mas. Orang hidup ini perlu energi. Kalau orang Barat yang menyebut mula-mula, iya, butuh energi, gitu saja. Tapi energi itu tidak dibagi, ya. Jadi terus barulah ada orang-orang Barat yang meditasi, yang ikut apa itu, tai chi, ikut wai tangkung, ikut apa itu, cikung, dan sebagainya. Maka di situ ditanya, untuk apa itu? Untuk bisa mengumpulkan chi. Jadi seperti itu, kan. Orang Jepang, reiki kan tujuannya untuk bisa mengambil ki dari semesta. Jadi rei itu semesta, ki itu chi. Tapi orang Jepang membacanya ki. Nah, di Jawa, sejak lama, sudah dibuat klasifikasi. Jadi kalau itu daya, yang bahasa harapnya itu khaula, kan adalah khaula wala kuwata illa billah illa aliyyil azim. Ya, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang mahal luhur, mahal tinggi. Nah, di sini, daya atau khaula itu adalah energi yang paling kasar. Energi dasar atau bagaimana? Yang paling kasar itu yang... Ya, paling kasar itu artinya hanya bisa digunakan lewat tenaga dengan seple makanan dan minuman. Betul, betul. Jadi kalau kita itu makan, sebenarnya itu untuk mengisi daya. Makanya kalau orang itu lagi lapar, dia bilang, aku makan dulu soalnya sekarang aku nggak berdaya. Nah, jadi dia bukan mengatakan tidak punya kekuatan, tapi dia tidak berdaya. Ya, ya, ya. Karena ini dipeluruhi dari makan dan minum, sehabis dikeluarkan sebagai tenaga, ya hilang. Betul. Ya, harus diisi makan dan minum lagi. Dan itu harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Makanya endeninya kasar ya disebut. Ya, makanya disebut kasar. Yang lebih halus itu orang Jawa menyebut bermana. Dan ini yang bisa disamakan, artinya bisa disamakan dengan Chi bagi orang Cina atau Prana untuk orang India. Ya, betul. Karena ada Prana itu orang India. Atau Ki bagi orang Jepang terus orang Barat menyebut vital force. Ya. Atau life force. Ya, jadi daya hidup. disebut demikian karena itu yang menentukan manusia itu hidup atau mati. Jadi kalau energi yang disebut permana itu ya di bawah ambang batas ya dia sakit. Kalau sakit terus gak bisa memperbaiki ya akhirnya mati. Semacam spirit gitu? Enggak. Oh bukan. Enggak. Aki aja. Aki aja. Makanya isi daya aki. Aki itu kan selama dia isi ya bisa dipakai untuk nyetater. Kalau tadi energi kasar tadi kan diperoleh dengan kita isi makan dan makan. Nah itu energi yang ini. Nah sekarang kita harus tahu gunanya dulu semuanya. Enggak. Jadi permana ini untuk satu menentukan hidup. Mati. kalau jadi di dalam tubuh kita ini kalau di dalam bahasa fisika itu punya tangki permana. Punya tangki permana. Jadi kalau tangki ini rusak ya maka permana gak bisa masuk mati orang. Iya. Misalnya ya orang itu ketabrak itu kan alat-alat yang bisa mengisi permana itu pada rusak kan. Maka orang itu mati. Tapi kalau permana itu masih sangat besar ketika ada kecelakaan dia selamat sendirian. Banyak banyak betul. Ada yang tiba-tiba itu ya celaka tapi dia gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti itu dia ada permana tinggi. Iya. Jadi gitu. Nah permana itu ya kan sesuatu energi halus yang gampang masuk tapi gampang hilang. Daya masih lumayan kalau daya itu makan sekarang itu lo gak makan lagi sampai besok masih ada ya. Ya masih ada. Kalau ini kalau ini betul-betul hilang. Secepat itu. Secepat itu. Kita ambil contoh. Begitu orang itu marah emosi langsung dia hilang permanaannya itu. Makanya gak bisa mikir gak bisa. Benar-benar. Iya. Kalau itu panik dan sebagainya. Nah jadi permana itu gunanya itu tadi kan pertama untuk menjaga kehidupan. Itu pertama. Yang kedua itu adalah untuk menstabilkan pikiran hati. Jadi kalau permana kita banyak hati kita tenang. Tapi kalau permana kita itu menurun gundah. Menarik. Menarik sekali Pak Osim. Jadi kalau ada orang tidak tahu sebabnya terus gundah berarti permanaannya lagi turun. Kalau turunnya sudah di bawah ambang batas ya sakit. Nah cara isi ulangnya itu loh. Oh iya iya gak sabar. Jadi selain hidup tadi untuk mikir. Untuk menjaga batin supaya tetap tenang. Hati tidak resah itu semua permana ya kan. Nah termasuk juga untuk kekuatan itu sendiri. makanya orang puasa ya kan. Itu meskipun gak makan lebih kuat daripada orang yang ya bener-bener. Nah karena ketika puasa materialnya kita kurangi yang masuk itu permana. Nah itu. Jadi salah satu untuk dapat permana adalah puasa. Makanya orang Jawa dulu kalau masalah puasa hobi. ini salah satu ya kan. permana juga bisa kita biarkan masuk ketika kita relaksasi. Makanya orang yang relaksasi gak gampang dia bingung gak gampang panik gak gampang betik lagi nge-chess itu. Iya. Itu permana masuk. Tanpa kita harus masuk-masuk tanpa. Relaksasi saja masuk. Kita sadar itu masuk indikatornya gimana Pak kok tambah tenang ya berarti masuk dia. Jadi pertama puasa kedua relaksasi ketiga melalui hal-hal yang kita lakukan dengan tulus baik. Misalkan saya ngomong baik-baik ya saya tidak memarahi orang tidak itu kalau saya tahu ada orang itu kok kurang tepat kita lebih baik membimbing sebetulnya kamu bisa lebih bagus lagi loh kalau begini oh berarti kita sendiri bisa mengatur ya permana itu bisa masuk dengan mengendalikan diri dengan mengendalikan diri jadi menasihati orang daripada memarahi orang memarahi hilang permana kita tapi menasihati dengan cara memberi petunjuk dan sebagainya mengisi nah itu lalu amal-amal salah yang seperti dikatakan dalam agama makanya tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan berarti sebetulnya itu energi semua ya energi semuanya jadi itu jadi orang memberi orang sedekah orang macam macam itu permana mulai kita mengeluarkan material berupa uang tapi masuk permana jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar kita mau baik ternyata itu kebutuhan energi sepanjang masuk benar jadi disitu ingat tapi permana ini dalam tangki setiap orang besaran tangki berbeda di Jawa kan ada namanya karma pala jadi kalau zaman dulunya sering nakal sering itu gak dikasih tangki banyak besar besar itu nah ada yang kenapa ada orang itu baru dilahirkan kok terus meninggal ya dia memang untuk menebus enggak saya kali ini saya tokan wajah begitu ya iya nah makanya jangan heran kalau kita di islam itu anak disenapi kan apabila ya orang yang memiliki anak kecil-kecil terus meninggal lalu ikhlas maka akan dibangun rumah di surga nah ini hubungannya islam ke jawa tadi itu yang saya katakan jangan jadi orang islam asalnya jawa gak ngerti jawa jangan juga jangan jadi orang jawa yang islam gak ngerti islam juga jangan ini sudah diwariskan dari orang tua kita gak bisa aku gak islam itu gak bisa begitu ya ya sudah kita jadi orang islam tapi sadar seperti saya orang jawa sadar sebagai orang jawa iya iya kan dan saya tidak perlukan ngubah nama saya jadi nama jawa karena itu nama diberikan oleh orang tua nanti bisa gak selamat ngubah nama kan jadi kalau ngeliat orang yang mudah marah gampang sakit itu udah jelas pasti permanannya ya permanannya turun betul ya makanya orang petinju pun petinju ya ketika dia berlatih dengan serius itu bukan hanya dari makanan loh ya fokus pikiran itu juga memasukkan permanah fokus pikiran itu jadi permanah bisa digunakan untuk aktivitas lahiriah apapun betul tapi kalau dia terus marah dan sebagainya ya emosi permanah hilang makanya kayak apa itu masih ingatkan Mike Tyson yang hebatnya begitu satu kali pukul sudah KO ya hanya karena peristiwa rumah tangga nyerta dengan Robin given mukul pun gak ken gak ken berarti dia mengalami kebocoran energi itu ya gara-gara hanya emosi gara-gara emosi ya makanya di perusahaan-perusahaan yang maju ya kan menyaring orang untuk jadi pimpinan itu salah satunya adalah ya kemampuan untuk menahan diri bener-bener salah satunya ada tes psikologinya itu seperti orang dikasih izin untuk megang pistol bayangkan kalau emosi ada kebocoran itu kan jadi artinya jangan khawatir permanah hilang selama kita selalu melakukan hal-hal yang baik kalau capek jangan mengeluh mengeluh itu terus capek permanahnya hilang bisa gak Pak Kasim dibedakan mungkin bahasa sederhana saya peranawa itu semacam permana permana dulu permana itu bahasa sederhananya seperti apa Pak Kasim gak permana itu bahasa Jawa bahasa Jawa artinya sebenarnya halus sekali halus sekali halus sekali iya iya nah sesuatu yang halus kan gampang masuk mas benar-benar tapi juga gampang keluar iya iya jadi seperti itu ya kan nah jadi permana inilah yang apa ini kita tuntut dengan cara kita berlaku baik bersikap baik ya ditanya juga jangan gusar kita boleh ngomong keras itu karena kadang-kadang kalau kita gak keras kurang didengar orang ya kan tapi bukan ada kemarahan loh ya jadi ngomong keras hanya supaya semuanya bisa dengar gak apa-apa tapi kalau sudah aku marah ini ngomong keras ini nah permana hilang ya Allah mudah masuk dan mudah keluar iya permana hilang saya ngajar di kelas selalu dengan suara keras karena supaya yang paling belakang juga dengar gitu kan jadi tidak ada intensi untuk memarahi atau apa yang disitu makanya di badan jadi fit meskupun ngajar seharian saya ini pernah ngajar hampir gak tidur mas karena gini ini riwayatnya itu bulan puasa ada pengajian jam 8 pagi di tempat lain minta habis sholat duhur pindah di tempat lain lagi minta kultu maghrib pindah jadi saya itu sampai ganti baju di mobil berarti tanggip aku simpenuh banget pak itu dari maghrib itu ada yang minta pengajian setelah sholat raweh ini pengajian lama jadi karena setiap eh habis sholat raweh itu kan orang datangnya juga lambatan jadi mulai-mulai ngisi ngaji itu masih jam 10 karena habis terakhir itu kan baru jam 8 atau setengah 9 jadi wah semobrol sampai itu masih mampir dulu ke rumahnya belum kesini jam 10 mulai jam 12 selesai eh ada yang minta pak ini pas sore itu pas habis maghrib itu ini mendadak teringat bapak aja yang ngisi loh saya sudah ngisi habis terakhir nanti terus jam berapa pak selesainya saya mungkin jam 12 atau setengah 1 selesai gak apa-apa pas setelah itu kami kumpulkan anggota pak kosim gak terasa capek gitu gak terasa capek gitu akhirnya sampai subuh masya Allah terus paginya ngisi lagi saya mulai paham pak kosim pak kosim mengeluarkan energi artinya mengajak itu kan kebaikan ya itu otomatis mengisi mengisi sendiri kayak mobil kan ketika mobil berjalan di satu sisi aki itu mengeluarkan betul tapi di sisi lain elektriknya masuk ke aki itu selama aki itu tidak sowak nah nanti manusia juga gitu kan ada expired date istilahnya mengapa manusia bisa mati karena ini ada expired date nya tangki permananya itu jadi kalau tangki permananya itu sudah expired date diisi ya gak bisa terus apa itu gak rugi enggak karena inilah kebijakan Tuhan jadi ketika orang melakukan yang lebih halus lagi itu yang masuk energi pranawa oh itu lebih halus lagi lebih halus lagi seperti apa pak kosim maksudnya kalau di Al-Quran itu kan gini Nabi itu dikasih kan sudah ada setiap orang itu kan sudah ada ruhnya kayak Nabi Isa kan sudah punya ruhnya tapi kan dikatakan wa'ayat nahu min ruhi jadi ruh yang sudah ada ditambah ruh lagi ruh dalam ruh gitu ya ruh dalam ruh apa tuh pak kosim namanya itu ya itu tadi kalau di kita pranawa tapi kalau di Islam disebut ruhul kudus atau ruhul amin iya iya jadi itu itu kan hanya istilah tapi kita sudah punya namanya pranawa jadi kalau seandainya ini bocor ya kan kayak orang mau balik-mubalik itu kan masih terus permana itu ya permana nya ya tapi ini bocor ya kan jadi dia terus menjadi pranawa karena ini sudah gak bisa lah pranawa itu untuk apa nah kan gitu pranawa itu fungsinya kalau kalau kita masih sehat kalau kita masih sehat ia berfungsi untuk apa itu melahirkan cinta kasih jadi ada orang yang mencintai mengasihi orang tanpa pamrih itu karena pranawanya bukan karena permananya iya 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 kan ada orang itu ada orang ngasih-ngasih orang itu gak pernah mikir itu pranawanya mas gak bisa kita tiru itu kekuatannya itu jauh lebih lebih dasar tentang gimana pengaruhnya pengaruhnya itu lebih dasar dia bisa melakukan sesuatu tanpa mikir lagi sudah untuk kebaikan itu ada orang nolong orang tanpa mikir sudah netral aja sudah netral gak berharap kembali ya iya enggak jadi gak supaya ada balas budian itu enggak nah itu namanya pranawa nah terus sekarang bagaimana dapat pranawanya nah itu pranawa itu satu diperoleh karena kelebihan permana jadi tangki tadi kan sudah penuh sudah penuh tapi kita masih melakukan kebaikan-kebaikan nah itu disimpan dimana itu ada tempat lagi iya lain tempat kan masuk ke tangkinya pranawa tangki khusus ya nah bedanya tangki pranawa itu enggak bisa turun kalau sudah masuk ya sudah jadi tidak bisa downgrade iya enggak bisa downgrade kapasitasnya udah tinggi kapasitasnya udah tinggi jadi satu dari kelebihan permana kita makanya diseruhkan dalam agama melakukan amal saleh itu jangan dihitung-hitung iya setiap saat bisa dilakukan nah itu diisi itu satu yang kedua kan kita itu juga perlu latihan melatih untuk bisa ikhlas jadi begitu kita ini sudah bisa melupakan sesuatu kita enggak lagi ada perasaan ini itu ya itu jadinya pranawa jadi disitu ada kemungkinan bocor lagi enggak Pak Pak Simita kalau pranawa kan enggak ada udah 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 kekal udah mandiri misalnya kita gini kan kita ini dibully orang tapi kita tidak apa itu kita sudah karena sudah berlatih tadi kan sehingga kita tidak lagi apa ini punya rasa sakit hati kepada yang buli nah itulah peranawa kalau dalam bahasa hadis kan itu kan orang islam kan kalau kamu diguncing orang tapi kamu tidak melayani maka pahalanya dia masuk ke kamu kan gitu kan itu termasuk kesadaran enggak Pak level iya kesadaran tapi kesadaran itu kan itu tadi harus ditumbuhkan dari permanannya tinggi dulu full baru masuk ke situ ya iya baru masuk ke situ lah kalau permana kita konsen tinggi kan segala laku baik kita ada di peranawa terus iya iya nah kalau sudah gitu jadi kiai pun mas ya tidak pernah punya rasa bersaing atau dengki dengan kiai yang lain luar biasa ya luar biasa jadi kalau ada kiai misalnya sudah ya sudah lah pengurusan gitu aja kok udah damai hidupnya ya udah gak ngurusin orang jangan ngurusin orang itu peranawannya sudah tinggi ini kayaknya harus disampaikan pada banyak orang apalagi kalau kita punya pemimpin itu punya energi begitu betul lah kita harapkan iya iya harus ditumbuhkan itu kesadaran jadi kita itu sudah merasa semua orang itu adalah bagian dari dirinya itu peranawa iya iya tapi kalau masih enggak aku masih punya kepentinganku kamu punya nah itu masih dibawa datang dan pergi siap bocor aja jelas sekali makasih fokosi penjelasan kalau sudah sampai peranawa itu akhirnya bisa lahir sifat kewalian-kewalian yang bukan karena diklaim orang kan ada wali itu karena diklaim orang kirane wali aja wali aja tapi sudah sampai peranawa dan begitu sudah peranawa enggak ada lagi urusan hidup dan mati iya kalau sudah ini nyano ya bersyukur aja daripada hidup tapi sakit-sakitan gitu mungkin gara-gara ini yang belum tertemui sehingga setiap batin apa-apa pengen apa-apa enggak tebus-tembus iya belum masuk iya lah karena sering bocornya itu masendra sering bocornya itu nah jadi kita ini diberi Tuhan ya tiga jenis energi masing-masing ada tempatnya masing-masing ada gunanya masing-masing punya fungsi kan itu kan jadi kalau peranawa itu karena sudah kalau di dalam bahasa Arabnya itu sudah rukul kudus sudah rukul amin ya kalau sudah waktunya meninggal ya enggak punya perasaan apa-apa memang sudah ya makanya orang orang Jawa itu selalu bilang usahakan ya kalau meninggal jangan sampai megap-megap biar langsung keluar lewat ubun-ubun kan gitu kan jadi itu karena kalau lewat ubun-ubun kan halus kalau lewat murut apa ini mulut ini tenggorokan kan menjadi anung Pak Kasim bisa jadi gini karena kita sudah paham tentang energi ini ya kita melihat orang mati atau bersikap orang dalam hidup itu kita bisa tahu itu energi apa ya Pak Kasim ya bisa cuma kita tidak boleh istilahnya ngumbar pengetahuan cukup tahu cukup tahu cukup tahu jadi ya tahu itu untuk dirinya sendiri untuk pengingat dirinya sendiri jadi disitu atau hanya untuk nasihati ya sudah rawat baik-baik gitu tapi tidak boleh sebentar lagi meninggal meskipun tahu ya memang ini ada suatu pengalaman saya ya menjenguk menjenguk orang yang sedang sakit di rumah sakit ya karena kami itu kenal jadi kami suami istri itu kenal orang itu gitu kan istri saya itu bertanya gimana mas nah ini keceplos keceplos itu artinya karena istri yang bertanya aduh tampaknya pamit saya bilang kepada nyonya sudah mau meninggal eh sudah lupakan saja saya gitu lupakan saja dan benar terjadi iya benar jadi sehari kemudian itu meninggal tapi kami enggak diberitahu jadi kami itu menjenguk tapi pas meninggalnya tidak diberitahu ceritanya satu tahun kemudian dapat undangan pernikahan putra orang yang meninggal itu eh istri saya itu kok ya ingat mas katanya waktu kita menjenguk itu akan nangu ya sudah lah nanti kita cek saja dan benar ya jadi punya hajatan di taman mini ya kita datang terus istri melihat kok bapaknya enggak ngapit kok orang lainnya ngapit ya sudah nanti kita tanyakan saja apa itu ketemu keluarganya istri yang tanya ibu kok bapak enggak ikut ngapit lah sampun si itu ini orang Jawa kan sampun si itu setahun kepengker jadi setahun yang lalu ketika ibu menjenguk itu sehari kemudian baru dijelaskan jadi itu namanya orang keceplus mas itu kita tidak anu tidak dituntut apa-apa jadi pak kosim bilang diatas peranawa itu wali paling halus super itu kira-kira kalau sudah pada posisi gitu ada yang orang saya sendiri belum tahu tapi ada orang yang bisa menentukan kematiannya itu oh ya ya itu itu salah satu itu kan ada tingkatan-tingkatan ada tingkatan-tingkatan jadi ada orang yang memang membiarkan dirinya sesuai dengan waktu permanannya itu habis ya dia akan tahu tapi ada orang yang tahu itu tapi dia masih ada tugas sehingga dia minta malah bergening lagi kepada semesta jadi disitu ya itu banyak kan orang-orang di Jawa yang begitu ya Masya Allah ya itu luar biasa Pak Pak Sim penjelasannya cukup detail sekali izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Pak Sim ini dalam dalam Islam ini kan ada pemahaman tentang lehun mahfud ya artinya seolah-olah bahwa takdir itu sudah sudah tertulis disitu Pak Pak Sim bahwa sudah semacam sudah ditakdirkan seperti itu pandangan Pak Pak Sim itu tentang lehun mahfud artinya bukan dalam pandangan Islam ya kita dalam pemahaman Pak Pak Sim syukur-syukur bisa dalam pemahaman Nusantara itu seperti itu seperti apa Pak Pak Sim ya gini jadi kan kalau orang Jawa Nusantara ya kan semua itu ya kan tidak tercipta dalam pengertian tanpa aturan jadi semua itu dicipta beraturan nah penciptaan awal penciptaan awal loh ya sebelum dikenai karma pala itu itulah yang disebut kondisi kalau dalam Islam di lauhil mahfudnya terprogram tercatat ya sudah terprogram ya nah di dalam Islam sendiri kalau kita lihat di Al-Quran itu kan tidak hanya terbatas di lauhil mahfud itu harus turun dulu ke yang disebut kitabul mubin ya ya nah di kitab mubin itulah yang dikatakan di dalam surat apa itu surat 6 ya ayat berapa 61 oh bukan 61 surat 10 ayat 61 ya yang apa itu jika daun gugur sekalipun ya Tuhan mengetahui nah ini itu di kitab mubin itu adalah hak yang diberikan kepada orang untuk memproses sebenarnya bergening tadi Pak iya misalnya gini karena dia menjaga kesehatan itu tentunya umurnya akan lebih panjang jadi ada free willnya disitu itu di imamul mubin ya karena sudah turun betul ya gitu istilahnya itu sudah turun dari langit tapi kita masih gaib sifatnya tapi kita bisa bisa ya jadi disitu nah kemudian ya kan kadang-kadang kita ini masih ada rancangan ada apa itu pemikiran akan misalnya aku tak mau ngasih ini melakukan ini dan sebagainya ya kan tapi terus belum apa itu selesai ininya sudah ini meninggal ya karena karena orang itu kan punya fokus misalnya ya para-para tokoh seperti Einstein itu kan pekerjaannya kan fokusnya itu ke fisika betul sehingga bisa saja dia tidak melihat sisi yang lain yaitu kapan dia itu meninggal ya karena energinya digunakan untuk fokus di fisikanya pengetahuannya pengetahuannya itu ya terus tiba-tiba sudah kosong permanannya jadi meninggal ya nah itulah yang disebut di surat yasin disebut Imamul Mubin ya jejak-jejak mereka itu ya akan sudah tertulis jadi jejaknya tertulis nah nanti bisa saja ilmu pengetahuan itu membongkar apa yang dipikirkan oleh orang-orang pinter nah kalau kita sudah bisa sampai ke sana ya kita bisa lebih maju dari negara lain jadi seperti karena kita sudah menjalankan yang disebut memotong ya jalan ada jejak-jejak digital ya ada jejak-jejak digitalnya masih dipikiran lampu ini kan enggak ditemukan begitu saja Pak Kossim artinya ada proses ada jejak pengetahuan yang akan diteruskan oleh yang lain jadi disitu jadi ada lawk ilmahfud ada kitabul mubin ada imam mubin imam itu berarti sudah di depan itu jejak-jejak nah orang Islam harus sampai ke sana nah kalau di Jawa ya sudah diberitahu kan ya tidak ada yang sekarang ada itu sekarang ada itu ya itu tidak tertulis di sekitar kita cuma kita bisa baca alamatnya atau tidak kan itu kalau orang Jawa makanya ada gunung kapan meletus itu kan ada ilmunya Pak ya ada ilmunya kan kadang orang melihat bahasa takdir itu semua seolah-olah hanya menerima saja Pak Pak itu sebenarnya baik Islam maupun Jawa tidak punya konsep takdir apa adanya itu karena kalau di dalam agama Islam itu dibantah pada surat satu ya surat 10 ayat 44 yang kedua surat 53 ayat 39 ya dalam surat 53 ayat 39 itu dikatakan tidak seorang pun mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakannya lah kalau ada takdir itu gak berlaku oh gitu Pak kan tidak seorang pun mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakannya bukan diusahakan Tuhan kan telah diusahakan orang itu berarti ada hubungannya dengan ini hakikatnya hari hisab itu seperti apa Pak Kusim tolong dijelaskan juga itu tadi kan ketika kita itu melakukan sesuatu ya kan pasti ada result result itu adalah buah sekarang sekarang kita ini hidup itu kan result dari masa lalu makanya hidup itu kan merupakan kontinuitas hanya ganti casing hanya ganti casing artinya pengetahuan-pengetahuan yang jejak-jejak itu bisa gak itu dikatakan semacam reinkarnasi juga dalam pengetahuan itu betul cuma kan kalau orang itu disebut sebuah kata ini yang disebut orang reinkarnasi bisa menyangkal realitasnya daripada kata itu iya iya betul menarik sekali makanya saya itu sering menghindari kata-kata kata itu kan asumsi orang kata itu konsep orang jadi orang menyebut ada Allah ada tidak ada Allah itu kan cuma konsep tapi kan realita itu faktanya ada kan gitu kan kita harus mendidik generasi ke depan itu bisa melihat realita dan akhirnya mengubah realita itu menjadi realita yang lebih baik itu yang harus kita usahakan iya iya ada free will kitanya disitu free will kitanya disitu gitu loh jadinya masya Allah kan kita diberi ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan selanjutnya ya ada free will disitu ini orang berpikir cenderung bahwa keberlimpahan itu katanya memang kalau kita ingin berlimpah kita harus melepas gitu loh kita tidak boleh ada bahasanya keinginan gitu loh tapi di sisi lain kita justru perlu itu keinginan itu gitu loh untuk keberlimpahan jadi seperti paradoks gitu nah menurut Pak Kosim keberlimpahan yang benar itu seperti apa Pak Kosim apa memang harus kita itu melepas tanpa mengharapkan atau mengharapkan dulu gitu Pak Kosim bukan begitu Mas keberlimpahan itu kan sama dengan kekayaan kalau orang sudah kaya orang sudah kaya kan dia tidak perlu menginginkan dia tinggal apa yang diperlukan karena sudah ada ya ngapain menginginkan lagi dia tinggal memerlukan saja aku perlu ini kalau ingin masih harus mikir-mikir caranya gimana keberlimpahan kan gitu nah kita sebenarnya kita kadang dalam kondisi tertentu itu keberlimpahan itu ada pada kita itu tadi kan kita ini kan kadang-kadang berbuat baik pun kita lupa maksudnya kita ini sudah berbuat baik tapi kita lupa yang kita kerjakan itu ya kan maka itu kan menjadi keberlimpahan sehingga jangan lupa kadang-kadang kita pun baru mikir aku kepingin makan sate eh ada orang ngirim sate dia enggak pakai kepingin cari-cari ternyata jadi keberlimpahan itu kan bukan harus ada alasan kita ada dulu itu mental ya yang akhirnya nanti itu menarik keberlimpahan itu keberlimpahan jadi selama kita itu menjadi wadah istilahnya wadah bagi energi yang diberikan oleh sang pencipta ya kan ya udah semuanya sudah ada disitu karena ini ada orang yang ya sebagiannya tidak menerima karena kita ingin berlimpah tapi kita kan masih harus melepas gitu loh keberlimpahan itu orang berpikir kadang ya ush nerima aja tanpa ada keharusan melepas bukan melepas atau anu itu kan berarti belum dia berlimpah dia masih punya pikiran-pikiran seolah aja berlimpah lah iya seolah aja berlimpah kalau emang sudah berlimpah ya ngapain ngarepin ya iya gak iya gak nginginkan sesuatu kalau lagi perlu ada dulu mas dulu saya ini berpik memberitahu sama istri ini ya hidup ini ya kalau orang mendahulukan keinginan bisa merugikan dirinya misalnya tadi kan saya itu bekerja 17 tahun mobil dari perusahaan kalau saya itu menginginkan itu kan kalau gak tercapai bisa rugi iya ya kan kalau sudah ingin akhirnya begitu pensiun gak bisa belikan rugi tapi kalau ya sudah lah yang penting kita itu melakukan semuanya yang terbaik yang bisa kita lakukan terbaik tapi bisa kita lakukan ya kalau memang di kita ini diberi nanti kan gampang ada otomatis ya otomatis maka saya sering jangan bermimpi beli mersi tapi bekerjalah dengan baik nanti kalau ada uang dan cukup beli mersi langsung aja beli daripada aku bekerja ngumpulkan ini supaya nanti bisa beli mersi nanti kecewa dan itu hanya menarik kekurangan terus iya menarik kekurangan terus betul mengapa bangsa ini masih belum bisa menghilangkan korupsi mas ya karena itu tadi masih merasa kurang terus padahal sudah dikasih banyak gitu loh kan jadi pejabat-pejabat itu sudah dikasih banyak tapi masih kurang kurang ini pejabat lagi gitu nah ini nyambung sama ada ada pertanyaan titipan nih Pak Pak Sim nyambung barusan karena berbicara ini tentang ini pemimpin gitu ini fungsi dari wakil presiden itu apa Pak Sim iya kalau berdasarkan berdasarkan ya undang-undang jadi undang-undang dasar 1945 ya secara fungsi struktural ya tidak ada iya hanya penjaga serf jadi silahnya pemain cadangan ya itu undang-undang jadi memang pemain cadangan ya tidak memiliki tanggung Pak Pak Sim apanya wakil itu enggak kan sejak tahun 1945 kan memang ya presiden itu yang punya tugas ya kerjanya kan dikatakan presiden dibantu oleh para menteri bukan wakil bukan wakil wakil itu memang cadangan dan cadangan itu untuk bernegara diperlukan karena apa karena kan dalam kondisi tertentu kan belum tentu umur presiden itu bisa sampai lima tahun betul nah disitu tetapi ada etika mas di dalam suatu kekuasaan itu misalnya ya Bung Karno sama Bung Hatta itu selalu diajak diskusi Bung Hatta itu untuk memimpin negara ini oh nah walaupun itu ada catatannya Bung Hatta walaupun seringkali Bung Karno tidak mau menerima apa yang disampaikan ya mungkin hanya pembanding aja ingin tahu kalau ya pendapat wakilnya seperti itu nah makanya karena untuk hal yang dipandang penting tentang politik pada waktu itu Bung Hatta memberikan apa itu pandangan yang kalau model Bung kalau nyebut itu kan antar Bung itu kalau model Bung itu caranya berpikir seperti itu yang terjadi di Indonesia bukan persatuan tapi persatean dan ternyata benar tapi kalau Bung tidak bisa menerima saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari wakil presiden tapi saya tetap memberikan masukan buat Bung jadi gentlemannya itu seperti itu nah itu belum ada yang niru berikutnya gitu loh mas jadi itu etiknya gitu loh kalau orang peraturannya saja berdasarkan undang-undang ya gak ada memang sudah disitu dikatakan ya presiden dibantu oleh para menteri kita jelas di dalam struktur itu ada yang tidak ada tapi dibuat ada tapi tidak masuk undang-undang dasar contohnya Menko Menko itu tidak ada di undang-undang dasar gak ada gak ada kan presiden dibantu oleh para menteri jadi menteri itu sudah jabatan tertinggi di bawah presiden nah tapi mungkin presiden kita itu mulai jaman akhir Pak Harto kan itu menggunakan apa mungkin beliau sudah sepuh pada waktu itu ya sudah lah yang ini dikoordinasi oleh ini dikoordinasi oleh ini sebenarnya gak perlu kalau kita sudah punya menteri-menteri yang jagoan iya iya benar iya kan ya menteri yang hebat kualitasnya baik lahir batin ya gak perlu soalnya apa menambah gaji kan ada Menko kan iya 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 jadi disitu terus mengundang apa bahasa-bahasi jadinya unik ya misalkan begini kan apabila presiden berhalangan yang tidak bisa lagi dijalankan oleh wakilnya jadi presiden berhalangan wakilnya pun gak bisa menjalankan maka ya kan pemerintahan dipegang oleh Menhan menteri luar negeri Menlu dan Mendagri dipegang oleh itu lah kan jadi aneh kalau Menko di atas Menhan kan aneh yang jadi itu Menhan gitu loh ya kita hanya ada di Indonesia aja kejadian begini sama presiden itu disebut juga di dalam undang-undang dasar adalah panglima tertinggi untuk tentara nasional Indonesia jadi panglima tertinggi tapi masih butuh panglima TNI nalo ya panglima tertinggi masih butuh panglima TNI jadi seharusnya itu kasat langsung bertanggung jawab ke presiden kasau bertanggung jawab ke presiden kasal bertanggung jawab ke presiden sebenarnya begitu baik baik makasih Pak Kosim ini mungkin pertanyaan yang terakhir aja ini Pak Kosim kami ingin tahu dari arti dari Sabdo Palon Noyo Genggong itu seperti apa Pak iya kan gini Mas Sabdo Palon Noyo Genggong itu di dalam apa itu sastra itu kan istilahnya kisah ya tapi kita secara realiti secara realitas sejarah ya tidak menemukan secara realitas sejarah tapi di kisah-kisah di babat-babat itu diadakan sehingga bisa saja Sabdo Palon Noyo Genggong itu sebagai apa ya semacam perumpamaan jadi karena Sabda itu kan Sabda ya kan nah Palon itu dari kata Palu jadi artinya Sabda yang dipakukan jadi Sabda yang diundang-undangkan yang harus di inikan ya kan nah Naya Genggong itu kan dari kata Naya Geng Geng jadi Naya Geng Geng jadi itu apa ya dan itu ya harus lahir dari ya orang yang memegang itu tadi Sabdo Palon tadi makanya Sabdo Palon Naya Genggong nggak bisa dipisahkan jadi itu secara sejarahnya tidak tidak ini tidak ada gitu ya nggak ada nggak ada jadi makanya secara sejarah ya nggak ada orang yang adanya Sabdo Palon Naya Genggong tapi secara babat cerita kisah nah itu ada namanya kisah kalau kita belajar ilmu sastra itu bisa bukan sesuatu yang historis tapi sesuatu yang diperlukan untuk menyampaikan jalannya sejarah jadi diperlukan aja soalnya kalau nggak ada itu rupanya sulit untuk ngajarkan sejarah itu terima kasih Terima kasih telah menonton